Laga Persib lawan Dewa United berlangsung sengit dan seru. Persib menurunkan pemain terbaiknya di pertandingan ini, satu wajah baru menghiasi line-up malam ini, ia Febri haria dimasuk di susunan pertama yang diturunkan Bojan Hodak. Berbekal dengan tim yang tak pernah kalah di 12 pertandingan, Persib tampil pede, walau Dewa mendominasi pertandingan namun dari efektivitas Persib di atas segalanya. Dan benar saja, menit keempat Persib unggul atas gol yang dicetak oleh Ciro. Dewa United yang tertinggal berusaha menyamakan kedudukan, namun pertahanan Persib sangat tangguh meredamnya. Alih-alih terus menyerang justru Persib kembali menambah keunggulan di menit 30 lewat tendangan keras Ciro Alves di sisi kiri, skor berubah menjadi 2-0. Hingga menit ke-40 tidak ada gol yang tercipta, babak pertama pun ditutup dengan keunggulan Persib. Jika skor ini tidak berubah hingga peluit akhir dibunyikan, maka dengan hasil ini Persib kembali menyalip Bali United di posisi kedua dengan raihan 37 poin. Berita lainnya. Pengakuan Bojan Hodak sebelum laga, prediksi rekor tak terkalahkan Persib akan tumbang tetapi bukan oleh Dewa United. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, bicara tentang resep tak terkalahkan yang diukir timnya sejauh ini. Persib dalam performa yang apik dengan belum terkalahkan dalam 12 pertandingan terakhir di Liga 1. Tim berjulukan Maung Bandung juga beberapa kali mencatatkan kemenangan beruntun pada musim ini. Sentuhan Hodak yang menggantikan Luis Mia di pekan-pekan awal kompetisi sukses memberikan perubahan yang cukup masif. Sempat terseok-seok di awal, Mark Locke dan kawan-kawan. Saat ini berada di posisi ketiga klasemen Liga 1 2023 hingga 2024. Bojan Hodak menjelaskan bahwa perubahan yang ada di timnya tidak terjadi secara instan. Dia bahkan butuh empat laga sebelum mempersembahkan kemenangan perdana bagi Persib. Setelah tiga poin pertama tersebut, mereka terus konsisten dan jadi salah satu tim yang belum terkalahkan dalam 12 pertandingan. Beberapa pertandingan dijalani dengan penuh semangat. Penampilan tim di tiga, empat pertandingan pertama saya bukanlah yang terbaik. Ujar Bojan Tetapi, setelah mulai meraih kemenangan, kami terus melanjutkannya. Ujar Hoda Menurutnya, salah satu yang paling krusial adalah menjaga atmosfer positif terus ada di dalam tim. Saya pikir kami benar-benar memiliki atmosfer yang sangat penting. Pungkasnya Sementara itu, pelatih Dewa United antisipasi penyerang Persib Bandung. Pelatih Dewa United Jan Olde Riekrin mengakui bahayanya lini depan Maung Bandung. Ditambah dukungan secont lain dari Mark Klopp dan Levi Madinda. Namun, Olde sudah tahu kelemahan lawan dan siap mengeksploitasi kekurangannya. Ya saya sepakat, lini depan Persib berbahaya, tapi setiap tim itu punya kekuatan dan kelemahan. Jadi saya tidak-tidak terlalu memikirkan kekuatan mereka, tapi saya setuju bahwa serangan mereka begitu bagus ditambah dengan Klopp di lini tengah. Mereka mampu menciptakan banyak gol. Tapi tentu Bandung memiliki kelemahan dan kami akan berusaha memanfaatkan itu, papar Olde Riekrin. Terima kasih telah menonton!